Kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat aksi demo yang dilakukan oleh ratusan pedagang dan juga pengemudi ocek ini mengenai ditutupnya jalur menuju pasar dan aksi demo ini dilakukan di depan kantor DPRD Kabupaten Lepang. Pemirsa diawali dengan berjalan kaki dari lokasi penutupan ratusan pedagang dan tukang ojek yang sehari-harinya beraktifitas di pasar rangkas Bitung Lebak, Banten berjalan menuju gedung DPRD Kabupaten Lebak. Mereka menuntut agar anggota Dewan dapat mendesak pemerintah membuka kembali akses jalan yang ditutup karena setelah penutupan jalan yang sudah berlangsung satu tekan, omset pendapatan pedagang dan warga lainnya yang beraktifitas di pasar menurun drastis. Tentunya ratusan pedagang menggelar aksi demo ini terkait dengan penutupan akses jalan menuju pasar rangkas Bitung dan demo berakhir setelah perwakilan aksi diterima oleh sejumlah anggota Dewan.